bapak tukangnya sudah selesai membongkar ya udah selesai pake ya udah bongkarnya sudah udah ready nah seperti ini ready udah bersih nah ini dibongkaran untuk balai sekenam untuk pasang apa namanya ini coba disini ini untuk pulang dasar ya sudah saya cross-check ya ini udah bersih woi keren sekali Bapak tukangnya bekerja ini ini baru topak thank you Pak G suunnya pake ah ini untuk balai dangin ini untuk balai dangin pulang dasar ya Nah ini batas balai danginnya ini berbeda begini artinya udah di dalam bangunan sudah oke kemudian ini untuk surya nah ini untuk surya sudah juga di dalam peninggih surya bangun surya ini batasnya jelas ya yang benang putih ini adalah batas surya namun kemudian untuk merajan kerajaan ini adalah lantai dua sekali lagi yang jelaskan di sini nanti akan berdiri kolom di sudut-sudut benang ini akan berdiri kolom ya kolom dan juga di sini kolom ini artinya tidak usah nah karena kepleksibelan hidupan itu meditah ya mojano jadi agar semua bisa jalan yang penting dasar itu berada di tengah-tengah bangunan merajan seperti itu ya karena bangunan merajan ini akan lantai dua seperti itu di angkul-angkul juga sudah coba cross-check di angkul-angkul sudah lubang untuk menem dasar nah ini sudah sudah ini juga sudah cukup nah ini batas-batas angkul-angkul sebelah kanan ya di luanan seperti itu seperti itu sebentar bisa yang sampaikan artinya secara fisik sudah rampung besok tinggal menem-dem dasarnya nah kemudian saya jelaskan ini masih prepare persiapan nah seperti ini ini pak tukangnya sedang membuat balai pewedan jadi di depan itu tapi sana mempunjau ya menghadap ke timur ya ini timur ini utara ini selatan jadi Ido mempunjau di sini nanti di depan itu ya ini namanya balai pewedan atau balai pemiyosan kemudian ini untuk kebanyakan banten ya banten apa yang disajikan di sini nanti tempatnya kemudian yang di sini Ido mempunjau dilengkapi juga dengan sarana prasarana pemujan nah itu ya nah kemudian jadi Ido akan mempunjauh menghadap ke timur seperti itu nah kemudian ini ada sanggah tapi belum ditiang hias mungkin besok pagi akan ditiang hias ya atau nanti sebentar lagi ini kan ada gaman ya wastra seperti itu maaf bukan gaman wastra ya wastra putih kuning juga ini sangat seperti sanggah ragung sebenarnya ini sanggah ragung belum menurut kita hidal karena kita belum melinggih tidak betapa ya ini adalah sanggah undagi yang melinggih di sini nanti Daksino Daksino Ligih meraga sangyang wiswo karmo nanti akan melinggih Dewanya undagi kenapa nyejar undagi di sini agar ya jadi kita mendapat anugerah dari sangyang wiswo karmo agar Bapak tukang Bapak undagi ketika memproses bangunin ini bisa berjalan dengan baik seperti itu fungsinya secara apa secara logika Oke seperti itu semuanya bisa tidak sampaikan nah kemudian ketika ini sudah rampung semuanya prepare hari ini sudah siap artinya ready artinya besok ide pandita akan melaksanakan prosesi upokaro ngeruak nyakap seperti itu dan seterusnya mungkin mencari juga ya beliau yang yang uning tentang upokaro ditiang cuman ahli fisik saja seperti itu ditiang hanya mempersiapkan ya mempersiapkan secara fisik bongkaran ini purno setelahnya tempat pembantan juga ini tempat ide mawedan nah mungkin nanti perlu ditiang sampaikan di atas Niki akan ada kain kasar putih itu disebut leluhur ya leluhur sering yang katakan di sini ada leluhur itulah batas kesucian karena ide pandita itu itu adalah siwa sekalau betara siwa ya siwa sekalau nya sekalau nya siwa itu adalah ide pandita inilah batas kesucian beliau ya ada leluhur putih kalau sumber tahun kepura misalnya atau kemana saja ketika tampahan ide betara misalnya belinggih dimana disambilangan atau dimana tentu di atasnya ini ada leluhur putih kasar putih itu itu disebut leluhur ya itu adalah batas kesucian jadi batas kesucian itu memang ada radiusnya radiusnya ke atas ke samping ke depan dan juga ke belakang itu fungsinya ya lu tidak sampaikan nah pertanyaannya sekarang kenapa disini tidak nyijar nyijar dalam nama arti ide betara surya mungkin hari ini atau ngelinggihkan ide betara sana melinggih disini di merajan sementara kita akan membuat merajan disini nah konsepnya ah merajaan ini akan tetap berfungsi seperti biasa seperti sebelum membangun jadi proses supokaro ini tetapkan memargi sehari-hari ya tetap berjalan dan ini juga tetap berjalan artinya ide betara itu tidak tentu nantumun seperti itu tidak diturunkan tidak dilinggihkan di sangaranggung seperti itu tetap beliau melinggih disini nah ketika nanti bangunan ini sudah rampung 100% strukturnya sudah pelinggihnya sudah semuanya sudah seperti itu nanti baru akan di plaspas seperti itu konsepnya ya di plaspas kemudian taruh dituntun seperti itu konsepnya nanti baru dituntun tidak bertara kemudian langsung dilinggihkan disini itu alternatif pertama alternatif kedua karena kita akan memproses ini apa namanya itu menyatukan tempat ini menjadi satu kesatuan dan akan melapas plaspas ya di hari yang sama secara keseluruhan jadi maka dalam min kurun berapa waktu setelah hari pemplaspas itu tentu akan nurunan ide betara wadubun sana belinggih riki turunan kemudian taruh di sangaranggung linggihan kenapa harus di sangaranggung karena ini belum di plaspas itu masalahnya ya jadi ide betara melinggih itu hanya bisa dilinggihkan ketika melinggih ini sudah di plaspas sebelum di plaspas tidak akan dilinggihkan nah oleh karena belum di plaspas karena kita akan serentak tidak memplaspas ini jadi wajib ide betara linggihan di sangaranggung terlebih dahulu begitu selesai semua pembangunan ini diketok ini diketok kemudian diperbaiki selang berapa lama selesai ini semuanya sudah siap di plaspas baru nanti ide meraga linggih dasino akan dilinggihkan di suang-suang di pelinggih baru seperti itu konsepnya ratu hidradane semuanya tergantung situasi dan kondisi mana yang nanti akan ditempu alternatif pertama atau alternatif kedua tidak masalah ya yang penting maknanya prosedurnya itu benar seperti itu sempetan persiapan prepare hari ini sudah selesai baik secara fisik maupun secara apa ya nyangro obokaro yang duduk dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om selamat menikmati selamat menikmati